Ini, ya gitu setiap ketemu beliau, dia selalu ngajak kayak, ayo kapan jalan, kapan ketemu gitu, kapan jalan-jalan berdua gitu. Jadi aku disitu selalu alasan-alasan, kan disilain juga saya butuh pekerjaannya. Terungkap rayuan bos yang mengajak staycation karyawati, mensoroti tangan wanita Ade yang halus. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Ade yang menyebut bahwa kliennya tidak hanya diajak staycation, namun juga Ade sempat mengalami rayuan gombal sang bos. Terungkap rayuan bos yang ajak staycation karyawati, mensoroti tangan wanita Ade yang halus. Hal ini diungkapkan kuasa hukum Ade, untung Nasari yang menyebutkan bahwa tak hanya mengajak kliennya staycation, Ade ternyata sempat mengalami rayuan gombal sang bos. Sang bos yang berinisial H tersebut merayu Ade saat sedang bekerja. Kemudian sang bos meminta Ade untuk masuk ke ruangannya. Di momen itu, tangan Ade disentuh oleh H. Korban pun refleks menepis sentuhan tersebut. Kemudian bos berinisial H tersebut pun melontarkan kalimat rayuan soal halusnya tangan wanita Ade. Sang bos pun bahkan menanyakan apakah tangan halus tersebut karena tidak pernah mencuci piring. Pihak kuasa hukum kini berharap polisi bisa terus menyelidiki kasus kliennya agar bisa segera dibawa ke pengadilan. Tengah sebelas ya? Iya, enggak mungkin langsung bilang, enggak lah kayak langsung gitu. Jadi makanya kayak alasan lutar-lutar gitu, diulur-ulur. Dan sampai sekarang tuh terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai contasi tanggal 13 ini. Dia itu apa sih namanya? Kayak lagi-lagi gitu. Ayo kan kamu mau pertanjangan, kapan nih jalan bareng berdua gitu. Selamat menikmati.